Tidak ada dalam sejarahnya, karena tidak ada dalam catatan sejarah kita, Banser mengubahkan pengajian. Beribuan pengajian, jutaan pengajian, Banser yang menjaga dan tidak ada kejadian apapun. Jika ada kelompok-kelompok yang mengatakan bahwa mereka melakukan pengajian, tetapi kemudian dibubahkan oleh Banser, katakan kepada mereka, tidak ada pengajian yang dibubahkan oleh Banser, tetapi harus menolak mereka yang menggunakan pengajian sebagai alat untuk memecah belas kumat islam yang ada di kisah. Mereka hanya mengatastamakan pengajian, tapi yang terjadi tidak ada pengajian di sana. Yang ada hanya orasi-orasi, yang ada hanya upaya-upaya memecahkan kegelangan islam yang publik di Indonesia. Jika ada kelompok-kelompok yang seperti ini lagi, sama-sama sekalian, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Allah menyebutkan dalam ayat ini, perhatikan Jika kalian bersenisih tentang masalah agama, suatu kecil Masalah agama ini, kembalikan kepada Allah Kembalikan kepada Al-Quran Kembalikan kepada Rasul Kembalikan kepada Sunnah Jika kalian beriman kepada Allah dan Al-Akhir Yang demikian yang paling baik dan sebaik-baik akibatnya Jadi disini untuk perhatikan Allah menyuruh untuk kembalikan Kalau ada persisian kembalikan Bukannya kemudian ribut, bukan pengajian dilarang Pakai ini akal yang waras Pakai hati yang lapang Kita umat islam Ada masalah apa? Eh, kita diskusi Kita duduk Yang mana yang hak kita wajib ikut Yang batil wajib kita tinggalkan Ini dalil semua yang kita bawakan dalil dari Quran dan Sunnah Bukan kemudian Orang ngaji dilarang Orang ngaji di demo Yang ke gereja gak diapapakan Ini kan kebodohan Orang ke gereja Orang berbuat kesyirikan kepada Allah Enggak dilarang Gila ngaji menyampaikan Quran dan Sunnah dilarang Ini kan kebodohan Ketelolan ini Penyesatan umat ini Seperti ini Ini gak boleh lah misal seperti itu Ini hak Ini kebenaran Sebagai orang yang beriman Wajib mengimani kebenaran datang dari Allah dan Rasulnya Jadi Islam Menyuruh kepada setiap kebaikan Dan melarang dari setiap keburukan Jadi semua yang baik Diperintahkan dalam Islam Semua yang buruk dilarang Islam datang membawa kebaikan Islam datang Untuk memperbaiki umat ini Perhatikan Islam datang Bukan untuk merusak Islam datang Bukan untuk memecah belah Bukan Islam datang Untuk memperbaiki adanya umat ini Islam datang untuk mempersatukan umat Di atas akhidah yang hak Akhidah yang benar Cuma kemudian Setan gak senang Dengan seperti ini Maka dituduh lah Orang-orang yang membawa Agama ini dengan benar Mengajak orang kepada Tauhid Mengajak orang kepada Sunnah Dituduh oleh mereka apa? Wahabi Pemecah belah umat Terus apa lagi? Membuat orang resah Dan segala macam Ini semua tuduhan Semua tuduhan Gak ada bukti sama sekali Sama Perkataan mereka Sama perkataan mereka Dengan perkataan orang-orang kafir Orang-orang kafir Ketika gak mampu melawan dakwahnya Nabi Muhammad SAW Apa yang pas Untuk disematkan kepada Nabi Sehingga orang bisa lari dari dakwahnya Orang gila Pemecah belah umat Mencelah nenek moyang Ya Mencelah Tuhan-Tuhan kami Kemudian segala macam sudah Tukang seher Penyair Nah mereka sama seperti ini juga Ketika kita mengajak orang kepada kebaikan Kepada kebenaran Kepada ilmu yang bermanfaat Kepada amal saleh Kepada Tauhid Kepada Sunnah Menjauhkan syirik Menjauhkan beda Menjauhkan segala macam Khurafat dan takhayul Dituduh kita oleh mereka Sekarang Kita tanya kepada mereka Ketika para Nabi Para Rasul berdakwah Apakah para Nabi dan para Rasul berdakwah itu Tidak menimbulkan reaksi dari umat? Menimbulkan reaksi atau tidak? Menimbulkan reaksi Dikucilkan Disiksa Diusir Dilempari dengan batu Dilempari dengan kotoran Bahkan sampai ada Nabi yang dibunuh Ada tidak? Ada Allah sebutkan dalam Al-Quran Bukan satu Nabi Yaktulunan Nabiyin Mereka membunuh Nabi-Nabi Satu Nabi Lebih baik dari semua umat di muka bumi ini Satu Nabi Dibunuh oleh mereka Jadi Ketika orang mendakwakan yang hak ini Bukan di Setan tidak senang Dengan dakwah yang hak ini Tokoh-tokohnya wali-wali setan juga tidak senang Kan banyak wali setan Tidak senang dengan dakwah ini Tapi kita tetap tidak boleh berhenti dalam dakwah ini Harjaran dakwah ini Selama ada langit dan bumi Harus sampaikan Memang menimbulkan reaksi Berarti Nabi Muhammad SAW Yang paling baik dakwanya Paling baik akhlaknya Adalah Rasulullah SAW Tapi ketika Nabi berdakwah Apakah kemudian orang nyaman dengan dakwah Nabi? Tidak nyaman Yang tidak nyaman siapa? Yang tidak beriman Yang nyaman siapa? Yang beriman kepada Nabi Makanya kita katakan kepada mereka Kalau Antum merasa Umat ini pecah belah Orang tidak nyaman Antum masuk dan ikut Quran Baru nyaman Antum Kalau Antum di luar Yang tidak nyaman Karena digoda terus sama setannya Untuk tidak nyaman Betul tidak? Betul tidak? Allah mustahil Jadi itu doa ini Da'i ini Keras Memecah belah umat Betul Memecah belah Antara kebenaran Dengan kebatilan Maka Nabi dikatakan Furqan Quran dikatakan furqan Dan Nabi dikatakan Farkun Bainal haqq wal batil Membeda Antara apa? Kebenaran dengan kebatilan Harus dipedakan Tidak bisa orang semua sama Dalam kebatilan Dalam beda Tidak bisa Harus dibawa umat kepada keselamatan Dan untuk meniat lagi Ini perhatikan Bahwa justru kita Da'i da'i sunnah ini Da'i da'i salab Adalah orang yang paling sayang Kepada umat Paling sayang Mereka Tidak sayang Kepada umatnya Tidak sayang Kenapa? Mereka tidak sayang Umatnya dibiarkan Dengan kesyirikan Bergelimang dengan kesyirikan Dibiarkan umatnya Bergelimang dengan bid'ah Dibiarkan umatnya Bergelimang dengan dosa Dan mahasiat Dibiarkan Tapi da'wa salab tidak Justru da'wa salab ini Menyelamatkan orang Dari mereka sesat Kepada petunjuk Dari syirik Kepada tawheed Dari bid'ah Kepada sunnah Dari semua kepercayaan Khurafat Takhayul Kepada keyakinan Kepada agama yang hak ini Sayang tidak ini Seperti ini? Sayang Justru kita sayang Bukan kita keras Bukan kita kejam Justru kita sayang Kepada umat Kalau kita tidak jelaskan Kepada umat Siapa yang mau menyampaikan? Tidak saja Sekarang kita lihat Si kiai Si da'i Si ustad Tuan guru Ajengan Atau yang lain Nama-namanya Berapa tahun dia da'wa? Ada yang sudah 20 tahun Ada yang 30 tahun da'wa Lihat umatnya Anda bisa lihat Dari pengikutnya Apa yang bisa tahu Mereka tentang islam ini? Tidak tahu Dan tidak bertambah ilmunya Hanya itu-itu saja Yang ada selawatan Nyanyi Sekalaman Kesian umat Kesian Justru kita kesian Mengajak mereka Kepada ilmu yang bermanfaat Kepada akhidah yang benar Kepada pemahaman yang benar Kepada amal soleh Dan yang paling besar lagi Sayangnya kita Da'wah ini Tujuannya Mengajak umat Agar mereka masuk ke dalam sorga Itu ingat itu Ini tujuan dari da'wah ini Kita ngajak umat ke mana? Ke sorga Dan kita semua Yang masuk ke sorga Cuma tempuh jalannya Jalannya bagaimana? Jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah Dan para Sahabatnya Tidak ada jalan yang lain Hanya satu jalan Yang mengantarkan manusia Ke sorga Hanya satu jalan Yang mengantarkan manusia Ke pilihan karyana Allah Itu jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah Dan para sahabatnya Maka Allah berfirman Dalam surah Al-An'am Surah yang ke-6 Ayat 153 Allah berfirman Ini jalanku yang lurus Ikuti jalananku yang lurus Jangan kamu ikuti jalanan yang lain Yang akan mencerai Baiklah kebenaran Allah Demikianlah Kawasiat kepada kamu Agar kamu bertakwa Ketika Nabi Membacakan ayat ini Nabi menjelaskan Kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud Dan kepada Nabi menjelaskan Kepada sahabat Dijelaskan oleh Abdul Mas'ud Rasulullah Nabi ketika menjelaskan Nabi menggaris satu garis Yang lurus Di kanan kiri garis itu Di garis garis yang pendek Kata Nabi Kemudian Nabi katakan Ketika Nabi menggaris Garis yang pendek-pendek Kanan kiri Tidak ada satu pun Jalan-jalan ini Dan kan mesti ada Seton yang mengajak Kepadanya Arti jalan itu Maksudnya apa? Kelompok-kelompok Firqoh-firqoh yang sesat Firqoh-firqoh sesat Dan juga yang lain Yang membawa Manusia kepada kesatan Mesti ada seton Yang mengajak kepadanya Makanya diantara Indahnya agama Islam Mengajak kepada Satu pemahaman Pemahaman siapa? Pemahaman Yang ma'zum Sebab kalau Tidak kepada satu Pemahaman Akan berbagai macam Pemahaman yang ada Akan sesat umat ini Kembalikan umat Kepada Quran Sunnah Dan kepada Satman Karena Nabi sudah menjelaskan Bahwa umat ini akan Berpecah menjadi berapa? 73 golongan Nabi SAW mengatakan 72 masuk neraka Satu yang masuk sorga Satu yang masuk sorga Yaitu orang mengikuti aku Dan para sahabatku Itu jalan itu Ini jalan selamat Kemudian Jadi semua Islam itu menyuruh kebaikan Dan malah Setiap keburukan Jadi agama Islam Agama yang indah Dan selalu memperbaiki umat Yang diperbaiki Pertama kali Pertama kali perbaiki Tentang akidah dulu Kemudian yang kedua Tentang manhaj Itu diperbaiki Tauhid ini Sudah banyak dikotori oleh Orang Makanya kita harus perbaiki Supaya Tauhid ini Betul-betul Mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi bukan perbaikan Dalam bidang ekonomi Bukan Bukan perbaikan Dalam bidang politik Bukan Atau yang lain Tapi dalam akidah Ini yang paling penting